Mas Menteri, terutama dari kegiatan ini dulu, kegiatan ini dulu ada apa lagi? Ya pasti tanggapannya karena ini pertama kalinya Indonesia menyegarakan Internasional Open untuk Bilyar yang pasti kita sangat apresiasi dan juga ini merandakan bahwa memang popsi di bawah menurut saya memang lebih fokus dan ini terbukti dari berbagai prestasi kelas dunia yang tadi saya sebut salah satunya U17, dan hari ini dari sisi penenggaraan event sudah akan diadakan perdana, jadi yang pasti kita sangat senang karena kita ingin bilyar yang sebenarnya popularitasnya dan juga ketersukaan di masyarakat itu sangat tinggi, tinggal bagaimana di-divert ke jalur prestasi. Pak, mengenai Resto Olympic, kan saat ini baru 5 atlet yang lolos ke Libya ada harapan dari Kapanpura sendiri bagaimana Pak? Ya, pastinya harapannya kita ingin lebih banyak lagi atlet pantai yang lembus karena ini masih banyak juga kualifikasi yang sedang diikuti dari atletik, renang, panahan, dan juga wall climbing, shooting, jadi masih banyak weightlifting juga jadi ini kita mungkin awal kuartal awal 2024 akan baru terlihat berapa kekuatan kontingen yang bisa kita kirim ke Olimpiade Pak, di akhir tahun ini sudah puas belum Pak dengan 5 atlet yang sudah lolos ini Pak? Ya, kita syukuri, tapi memang dari perhitungan harusnya bisa lebih banyak Harusnya di kuartal awal 2024 itu kualifikasi akan diadakan banyak Jadi, tahap yang hari ini sudah dilakukan adalah tanda tangan kerjasama antara PSSI dengan FAS federation sepak bolanya Singapur ya ini setelah itu dilanjutkan letter of intent ke FIFA dan saat ini sedang dalam penggodokan antara Menpora Singapur dan juga Menpora Indonesia maksudnya saya jadi sekarang kami sedang menunggu dari pihak Singapur karena baru kemen sore antara Federasi Singapur dan Kementerian Pemuda Warraganya Singapur itu untuk rapat visibility-nya dan ini nanti akan ada rapat resmi gabungan Mungkin minggu depan, karena kita menunggu dari pihak ke Singapur Maksudnya apa lagi sih Pak? Maksudnya bisa mendeklaraskan bahwa kita kerjasama gitu Pastinya secara government nanti ada kesepakatan resmi antara government ke government setelah itu sepulit biasa kalau bidding itu biasanya anda gabungin garanti nanti baru ikut bidding di FIFA-nya Mas soal anak menurut saya sih, tadi kan berani Pak Diburna, JIS-nya sama Natan ini GPRESS-nya kapan dia di estimasi? GPRESS, semoga bisa cepat ini Bapak Presiden sedang di perundungan kerja di RTT ini lagi kita berkomunikasikan agar kita semoga bisa sesuai waktu mohon doain Justin Hapner itu biasanya yang diambil sumpah? Justin Hapner diambil sumpah? besok ya besok tanggal 6 6, 6, 9 ini saya cek, pokoknya minggu ini diambil sumpah oh, ini masih main tuh tanggapan kita cek perusahaan 21-nya? ha? tanggapan kita cek perusahaan 21-nya? iya, ini lagi-lagi memang kalau supporter, kembali lagi memang ini suatu hal yang sedang kami cari cara yang paling efektif salah satunya adalah ini sedang dalam kebodohan terkait dengan yang apa yang sudah dilakukan diversif dimana supporter mendaftarkan seri digital nah ini salah satu langkah, tapi yang pasti dari sisi psikologi supporter juga harus ada pendampingan dan harus ada edukasi yang lebih dalam bagi ya pastinya kita banyak simpul-simpul supporter itu sering kita secara kultural kita ajak untuk saling menjaga tapi itu lagi saya rasa apa yang sudah dilakukan persif itu bisa jadi salah satu percontohan yang nanti bisa kita aplikasikan secara nasional untuk supporter yang udah dusuk lain, mungkin ada sanksi organikasi? itu keurangan PSSI, tapi saya sudah mendorong PSSI untuk memberikan sanksi yang menurut saya harus jerak ya karena jangan sampai ada lagi kejadian sebutuh oke, makasih mas ya makasih ya terima kasih ya terima kasih